PBB memprediksi jumlah korban meninggal akibat gempa Turki dan Suriah menembus angka 50 ribu jiwa. Jumlah korban tewas diprediksi bakal terus naik dan berlipat kali ganda. Gempa berkekuatan Magnitudo 7,8 yang menghantam Turki dan Suriah pada Senin lalu dikatakan sebagai musibah terparah dalam 100 tahun terakhir di wilayah tersebut. Hingga Minggu 12 Februari malam tercatat lebih dari 34 ribu orang meninggal dunia akibat gempa di kedua negara. Kepala Bantuan PBB Martin Skrivitz mengatakan dia memperkirakan jumlah korban tewas setidaknya dua kali lipat. Pada hari Minggu terjadi gempa susulan bermagnitudo 4,6 di zona yang terdampak gempa sebelumnya. Puluhan ribu pekerja penyelamat menjelajahi lingkungan yang rata meskipun cuaca dingin. Kendala kru dan cuaca memperdalam kesengsaraan jutaan orang yang sekarang sangat membutuhkan bantuan. Korban tewas di seluruh Turki dan Suriah setelah bencana gempa pada hari Senin telah mencapai setidaknya 34.179 pada hari Minggu. Berdasarkan data Pusat Koordinasi Darurat Turki, SAKOM, korban tewas di Turki telah mencapai 29.605. Korban tewas yang dikonfirmasi di Suriah adalah 4.574 jiwa. Jumlah itu mencakup lebih dari 3.160 jiwa di bagian barat laut Suriah yang dikuasai oposisi. Hal tersebut menurut Kementerian Kesehatan Otoritas Pemerintahan dan Keselamatan. Korban tewas di Suriah juga termasuk 1.414 kematian di bagian-bagian Suriah yang dikuasai pemerintah menurut kantor perita negara sana. PBB memperingatkan setidaknya 870 ribu orang sangat membutuhkan makanan panas di seluruh Turki dan Suriah. Sekitar 5,3 juta orang mungkin kehilangan tempat tinggal di Suriah. Ada pun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan hampir 26 juta orang terkena dampak gempa Turki dan Suriah. Seorang gadis berusia 10 tahun diselamatkan dari bawah puing-puing di Provinsi Hatay, Turki Selatan. Dia selamat 147 jam setelah gempa dasyat yang melanda wilayah tersebut pada hari Senin. Video yang dibagikan oleh pemerintah kota menunjukkan tim sar menarik gadis bernama Judi dari puing-puing dan membawanya dengan tandu. Selain itu, keajaiban-keajaiban juga terjadi. Korban selamat lainnya bernama Mustafa Sarigo berusia 35 tahun. Pria tersebut diselamatkan dari rentuhan gedung apartemen 6 lantai di Provinsi yang sama pada hari Minggu. Tim sar serta personil militer dan juga anggota tim sar Romania bekerja selama 5 jam untuk menyelamatkan pria tersebut. Terima kasih telah menonton!